Nah, ketika IMF itu melakukan riset di Indonesia sebelum memberikan atau mencairkan dana pinjaman, IMF riset dulu bagaimana Indonesia bisa membayar hutang, membayar cilat hutang. Nah, IMF sangat yakin Indonesia mampu membayar cilat hutang, karena Indonesia berdasarkan annual report dari PBB, report tahunan, laporan tahunan PBB, hingga sekarang bertengger menjadi negara dengan peringkat nomor satu sebagai negara dengan sumber daya kekayaan alam paling banyak di antara negara-negara yang lain, nomor satu. Jadi aset itu Indonesia punya, sumber daya kekayaan alamnya melimpa. Kenapa bisa melimpa? Karena memang 80 persen nilai Indonesia itu terdiri atas laut. Kekayaan alam laut jauh lebih banyak daripada kekayaan alam jarak. Yang membuat IMF ini bertanya-tanya, Jadi negara Indonesia itu negara paling kaya, dengan sumber daya alam kekayaan, dengan sumber kekayaan alam dunia paling banyak di antara negara lain. Tapi, pada laporan yang sama, Indonesia menduduki peringkat paling bawah di Asia Tenggara dalam hal pendapatan per kapita negara. Kita paling rendah. Jadi, adalah sebuah ironi. Bagaimana mungkin negara yang sumber daya kekayaan alamnya paling banyak di dunia, paling kaya, di antara negara-negara lain, tapi sekaligus pendapatan per kapitanya paling rendah. It's because of corruption. Itu waktu saya riset. Orang IMF yang bilang begitu. Itu terjadi karena korupsi. Maka, hal yang pertama harus Indonesia lakukan adalah membuat undang-undang anti korupsi. Sudah jadi. Dan dari sejak Indonesia lunas hutangnya dengan IMF, berbagai macam cara dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk melemahkan KPK dan untuk membubarkan KPK. Berbagai macam pihak. Nah, jadi keberlangsungan KPK ini sangat bergantung pada seberapa besar rakyat Indonesia menaruh kepercayaan kepada parlemen dan tiga pilar penegak hukum. Empat pilar sekarang. Empat pilar penegak hukum. Hakim, kejaksaan, polisi, dan avokat. Itu empat pilar penegak hukum. Kalau empat pilar penegak hukum dan pemerintah, wakil rakyat kita, DPR, itu bisa meraih kepercayaan rakyat. Menunjukkan kinerja yang anti korupsi. Itu sesungguhnya KPK tidak diperlukan lagi. Karena KPK itu lembaga super body. Lembaga yang dibuat untuk sementara. Untuk sementara. Hingga empat pilar penegak hukum dan parlemen bisa membenahi diri dan menghilangkan sikap koruptifnya. Jadi selama masih ada tindakan-tindakan korupsi, sombok-menyobok, suap-menyuap, gratifikasi, dan selamanya itu KPK akan terus ada. Dan selama KPK dibentuk, mulai dari tahun 1998 sampai sekarang, itu kurang lebih sudah ada sekitar 170-an gubernur, bupati, wali kota yang terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi. Bayangkan. Yang terakhir, kalau tidak salah gubernur Jambi ya, Zumi Zola ya, terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi korupsi ini sudah menjadi, jangan sebut sebagai budaya, malu. Malu. Masa orang Indonesia yang ideologi negara pertamanya ketuhanan yang maesah menjadikan korupsi sebagai budaya. Korupsi itu penyakit. Penyakit itu harus diberantas. Korupsi itu kanker. Kanker itu harus dipotong. Supaya sehat lagi badannya. Nah, Allah sangat melarang perilaku korupsi. Karena korupsi ini menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu menetapinya. Dari Al-Baqarah 188. Dengan jelas menyebutkan dilarang menyuap para hakim. Ya, hakim ini kaki sebelah kanannya juga, kaki sebelah kiri neraka. Maka saya enggak mau jadi hakim. Berat hisapnya. Sangat berpotensi untuk melakukan korupsi. Jelas Allah tidak Allah betul-betul melarang perilaku korupsi. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda. Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan, kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipulutnya sesudah itu adalah kecurangan. Kecurangan itu korupsi. Jadi, kalau pegawai, pemerintah sudah menerima gaji dari uang negara, kemudian dia mendapatkan sumber penghasilan yang lain dari selain gajinya itu, yang mana sumber penghasilan tersebut didapatkan karena jabatannya sebagai pegawai negara, maka itu adalah korupsi. karena itulah dalam undang-undang kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian, tidak boleh orang-orang ini, pegawai-pegawai ini yang sudah diangkat oleh pemerintah dan sudah mendapat gaji dari uang negara untuk pekerjaannya itu, mempunyai profesi yang lain selain itu. Jelas, seorang hakim tidak boleh punya bisnis. dia tidak boleh menjadi seorang pengusahaan. Kemudian, tidak boleh menerima hadiah apapun bentuknya, mau parsel, mau tiket pesawat, tidak boleh. Sebagai pemerintah sudah digaji, oleh negara untuk itu, sehingga penghasilan apapun di luar itu, itu merupakan kecurangan atau korupsi. Ini sudah ada undang-undangnya dan bahkan sudah ada hadisnya. Kalau tidak takut sama undang-undang, ya keterlaluan kalau tidak takut sama sabda Rasulullah. apa itu hadiah yang diterima oleh pejabat negara, oleh pegawai yang digaji oleh uang negara. Hadiah yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Rasulullah bersabda, hadiah yang diterima oleh pejabat adalah korupsi. Hadis Liwayat Ahmad. Tidak boleh. Bahkan sebagian dosen, walaupun dosen-dosen di Al-Azad itu bukan pegawai negara. dan kami tidak digaji berdasarkan uang negara. Uang negaranya berdasarkan sertifikasi dosen. Berarti kan ada uang negara juga yang kami terima. Meskipun kami tidak menjadi pejabat negara, sebagian dosen Al-Azad Indonesia dan kampus-kampus lain tidak mau menerima hadiah dalam betuk apapun dari mahasiswa. Karena menjaga ini, menjaga objektifitas dalam memberikan nilai. Sebab kami menyadari bahwa iman kita itu sangat lemah. Maka segala bengkuk potensi yang bisa menyebabkan adanya perilaku korupsi. Itu ditinggalkan. Itu luar biasa mahasiswa kalau sudah bimbingan skripsi ya. Mungkin saya enggak tahu apa niatnya. Kita tidak bisa baca niat orang. Hanya diri sendiri menjaga bahwa macam-macam mau bimbingan itu buat apa. Saya suruh bawa balik lagi. Saya enggak mau. Hadiah yang diterima oleh orang yang mendapatkan gaji dari uang negara itu adalah korupsi. nah jadi bahkan yang bukan pegawai negara pun kita sangat jaga. Karena memang ada juga uang negara yang kami terima. Tidak diterima juga itu hak kita. Dosen itu kan dapat sertifikasi dosen itu hak kita juga ya hak itu bisa diterima bisa tidak. Bagi sebagian dosen yang betul-betul memang tidak mau menerima uang negara sertifikasi dosennya itu dia alihkan dalam bentuk dia enggak mau terima tapi diambil itu ya daripada dikorupsi katanya kan diambil tapi kemudian disalurkan dalam bentuk infa ke masjid sedekah jadi enggak dimakan sendiri sebagiannya nah nah jadi mana tadi bahkan perilaku anti korupsi bagi apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Indonesia itu sudah sangat terkenal di mancanegara di negara-negara lain dan dalam International Corruption Watch International Corruption Watch ini dia organisasi internasional yang apa menyoloki perilaku korupsi pejabat-pejabat negara di beberapa negara itu kan sudah ada di website-nya Indonesia menduduki peringkat nomor 2 saya enggak tahu kalau yang sekarang ya yang 2020 belum saya lihat lagi itu menduduki peringkat nomor 2 sebagai negara nomor 1 Yunani sebagai negara dengan perilaku korupsi terbanyak di dunia ya kadang-kadang peringkat dari organisasi internasional itu tidak membanggakan ya peringkat nomor 1 nomor 2 nomor 3 ya kalau peringkatnya yang bagus-bagus ya membanggakan tapi kalau peringkatnya seperti ini ya tidak membanggakan sama sekali bahkan membuat lalu nah baik sampai sini ada pertanyaan silahkan untuk patrik terakhir nanti insyaallah akan saya upload ke e-learning mengenai Pancasila dan anti korupsi ini belum ada nah kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri perkulian hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah hirobin alamin mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi di semester yang akan datang karena ini fakultas bukan fakultas hukum ya berarti bertemunya bisa di mata kuliah umum di FKU Pancasila keluarga negaraan kemerusahaan gitu ya masih bisa ketemu lagi saya mohon maaf apabila selama proses belajar-mengajar ada perkilapan dan perilaku ataupun perkataan yang apa ya yang zolim atau yang menyakiti hati ya sama sekali tidak disengaja saya mohon dirahukan nasil minallah alhamdulillah hirobin alamin nasil minallah wa taftun korib wa basi oh absen absennya nanti di apa namanya di grup di absen bagian terlambat absennya di link youtube ya apakah tapi yang terlambat ini salat absennya setelah menonton materi yang ketinggalan tadi ya baru absen di youtube ada pertanyaan lagi silahkan ya baik rasul minallah wabasun korib wabasir mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu oh iya jangan lupa untuk kuasnya laksananya seperti uts harus ditulis tangan di atas kertas bergaris ya bergaris polio tidak ada tidak ada apanya tidak ada logo uai nya tidak apa-apa yang penting polio nya bergaris kemudian seperti biasa di scan di cam scanner pakai hp aja di scan kalau susah scan misalnya bisa di foto tapi fotonya tulisannya harus jelas ya tulisan tangannya harus jelas kalau di foto biasanya tidak terlalu jelas jadi saya bisa baca itu kalau di scan tapi gak apa-apa kalau di scan nya tidak bisa di foto gak apa-apa kemudian di upload di inerni pokoknya persis seperti uts kemarin ya itu insya Allah lancar ya baik bu eh bu mohon kasih bu ya polio nya boleh biru boleh hitam ada sebagian dosen yang mewajibkan biru gak apa-apa ya hitam boleh biru tidak ada batasan maksimal berapa lembar minimal minimal dua lembar ya minimal dua lembar maksimalnya tidak ada batasan silahkan saya tidak mau membatasi pemikiran-pemikiran dari mahasiswa ya bebas itu hak asasi manusia bebas untuk mengumpulkan pendapat ya kecuali kalau pendapatnya itu mengkritisi Al-Quran dan Hadis itu gak boleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati